Hai assalamualaikum gamers gua Prabu dan setelah beberapa hari ini seminggu mungkin gua ngambah mainkan gak nge-record game live after nah kali ini gua nge-record game live after lagi dan jangan nanya-nanya level kenapa karena gua lagi sekarang lagi nggak nge-push ya lagi nyantai bahkan ngisi makanan pun nggak keisi nah di video kali ini coy gua mau nge-share ke kalian semua salah satu tips yang ini menurut gua sih tips luar biasa ya yaitu tips cara ngedapetin titel titel yang namanya koi cuy titel koi nah titel ini disini yang gua punya ada piker tentu saja ya ini job ya terus ada fishing champion terus ada lagi piker dua dan piker satu dari sini gua mau nge-share cara ngedapetin titel koi ini dengan mendapatkan ikan koi dan ikan koi ini kalau misalnya kita masak cuy dia bakalan jadi ini nih nah ini dia makanan dari koi yaitu koi shashimi ya di sini ini recover coolness nya 12,5 terus di cover heel nya dua terus dibawahnya ada lagi nih HP generation over time dan ada dua terus critical chance increase critical chance nya juga naik 10% terus Improv movement speed naik jadi terus login crit 10% meaning crit 10% m get ring crit 10% login crit 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 naik 10% semua ya ini ke monster juga naik semuanya naik efeknya juga cukup panjang ya itu 20 detik dan kalau gua bilang sini sini cuy gua rasa si koi ini adalah perpaduan dari semua makanan semua makanan di live after ini keunggulannya ada dengan ada di dalam pasakan koi nah kayak misalnya nih cuy disini akan ada kan secondary login criticalnya 10% terus primary login criticalnya 10% juga ini kandungan ini coy ada di ikan tilapia ya terus ada lagi di sini untuk eh eh tilapia itu mining ya gua lupa malah gua lupa coy terus ada lagi pokoknya tilapia dan satu lagi apa ya gua lupa coy makanan yang jelas ada tilapia ya untuk mining deh kalau nggak salah tilapia ini untuk login gua lupa apa makanannya nah untuk hem kayak misalnya salmon ya kandungannya di dalam salmon yang maksimal lihat seperti itu pokoknya di kandungannya coy semuanya ada di ikan koi ya di ikan koi kalau misalnya kita masak koi sashimi dan buat ngedapetin ya gua mau ngasih tahu nih beberapa spotnya dan alat yang diperlukan pertama kita harus bikin yang namanya di sini nih coy kita harus bikin ini nih fiberglass fishing rod ya ini harus kita bikin terus umpannya ini menyesuaikan cuy kalau misalnya kita jadi spotnya ini ada dua bisa yang ini nih pj table bisa juga meet peace bite atau umpan yang daging ya Nah di sini gua udah gua eh Nah di sini gua udah sedia ini di sini nih kita coba buka aja udah ada ya nah ini fiberglass gua bakal nyontohin dan ini untuk yang daging dan yang ini nih yang meet peace bait atau yang vegetable peace bait ini yang bagus banget lebih bagus lagi kalau misalnya umpannya pakai udang tapi udang udang ini agak-agak susah ya namanya apalah umpan pakai udang itu gua lupa pokoknya makanan yang pakai udang nah untuk spot yang pertama nih untuk kalian yang udah punya camp kalian bisa ngedapetin si koi ini di campon ini tempat tergampang tapi ngedapetin koinnya bakalan agak sedikit kesulitan agak sedikit lama kalau misalnya kita di campon dan kalian jangan-jangan nanya-nanya lagi setelah gua riset-riset untuk ngedapetin koi ini coy kita bisa automatic atau manual ya ini udah gua udah lama banget gak mancing biasanya ikannya dapat yang jelek-jelek dan kita juga untuk ngedapetin koi ini chance untuk ngedapetin si koi ini lebih besar kita harus rajin mancing tentunya coy kita harus rajin mancing supaya bisa kita ngedapetin ikan koinnya lebih gampang ini udah ikan bagus ya udah udah dapet paper piece nih kayaknya ini udah dapet paper piece nih ya kita ambil dulu ikannya jadi untuk ngedapetin si koi ini biar kesempatan ngedapetinnya lebih besar kalian juga harus rajin mancing cuy dan bar si koi ini nggak jauh dari red tilapia buat kalian yang sering mancing itu nggak jauh dari nah kan paper piece nggak jauh dari red tilapia coy kita coba sekali lagi dan selain itu coy untuk ngedapetin koi ada baiknya titel memancing kita udah mendapetin titel fishing champion itu bakal lebih memudah memudahkan juga dan lokasinya sih yang pertama nih ini sebenarnya gampang banget yaitu di campon buat kalian yang udah punya ini ikan biasa nih ini ikan yang kayak ikan emas gitu nih kita coba ya ini ikan yang kayak ikan emas gitu ini pelajari juga barnya diketahui barnya ini untuk koi nggak jauh beda dari red tilapia ya gua bakal coba ngedapetin red tilapia dulu nih kita coba apakah gua bisa dapet nah akan krep ya nama karp karp apa namanya susah kita coba ngedapetin red tilapia dulu ya kita coba yang jelas ini lokasi yang pertama ada di desa kita ada di camp kita yaitu di campon ini gampang banget tapi perlu diingat campon ini ada batasannya mancing nih disini gua liatin jadi kalau misalnya kita udah dapet valuable fish-nya 15 kita nggak bakalan dapet koi coi dijamin kita gak bakalan dapet ikan koi ini dapet ikan yang kayak barusan lagi coi ini dapetnya ikan yang kayak barusan lagi karp ya si krapu itu yang kayak ikan-ikan di aquarium coi kita coba jadi kalau misalnya perlu diingat kalau misalnya udah dapet valuable fish sebanyak 15 biji di campon ini kita gak bakalan dapet dapet lagi ikan koi nya enggak mungkin enggak mungkin bisa dapat ya kayak misalnya nih gua kasih lihat lagi di sini nih kan ada rare fish ada valuable fish kayak rare fish itu yang warna hijau valuable fish itu yang warna ungu atau ada orang yang nyebutnya biru katanya tapi gua ngeliatnya kayak ungu jadi kalau misalnya udah 15 itu gak bakalan dapet lagi seperti itu coy kita coba ini mah ikan jelek ikan lele barunya segini mah ikan lele nih coi ini udah jelas nih ikan lele kita tunggu apakah gua dapet ikan apa ini sudah pasti ikan lele sih nggak mungkin ikan yang lain nggak mungkin ikan yang lain kita lihat lele coi cat piece ya ikan kucing ikan berkumis kita jual aja di sini ini spot yang pertama dan satu satu lagi kita langsung menuju aja kesana ya untuk spot yang satu lagi ini kita jual paper piece yang kita jual juga ikan lele kambing ini nggak bisa dijual coy kita hapus aja kita langsung pergi aja ke spot yang kedua yaitu adanya di tempat awal kita coy di tempat pertama buat farming yang kebuka yaitu fall forest kita langsung menuju ke fall forest aja kita langsung berangkat coy menuju ke fall fall forest spotnya bakalan gua kasih tahu nanti setelah sampai di fall forest kita langsung menuju ke sana dulu oke kita udah berangkat come on kita selesai sekalian aja selesai misi harian ya kita sekalian selesai misi harian aja coy kita coba turun oke dan si brengken ini ngasih hadiah nih ngasih di gua ada barang buat si brengken kayaknya itu coba kasih aja ke si brengken semoga nggak suruhnya pasti nyuruh masak sih si brengken pasti nyuruh masak cuy udah udah lama banget gua nggak masakin buat si brengken nah ini dapet barang bagus nah ini apa disuruh ngapain barbecue meat bodoh amat gitu kita coba ini ambil dulu kita auto-complete aja dan gua bakal menuju ke spot mancingnya jadi spot mancingnya ada di area sebelah sini nah ini buat tandain ya ada di area sebelah sini kita langsung menuju kesana aja kita langsung menuju kesana aja coy bodoh amat hujan-hujanan kita menuju ke area spot mancing yang udah ditunjuk tadi kemon moncoy moncoy ini cukup jauh cukup jauh ya dan hari udah malam juga disana ada rumah deket nggak nanti bakal masakin buat si brengken rumah yang deket disini coy kita coba ke sini dulu aja sambil nyari-nyari semoga ketemu beruang atau ketemu ama hewan-hewan liar yang lain ya semoga ketemu ama hewan-hewan liar yang lain dan kalau nggak salah gua bawa pisau deh coy kalau nggak salah gua bawa pisau ada disini coba kita deploy aja dulu kita simpennya ke ini aja oke kita menuju ke area sana kita ganti bagian pisau aja coy semoga kita ketemu beruang nah ini udah di spotnya ya udah di spotnya kalian tinggal tandai aja disini ada batu nih ini batu ini batu berguna banget coy batu berguna banget batu buat kita hajar nah jadi spotnya ada disini bukan yang ini batunya batunya yang ini nih nih eh bukan batunya bukan yang ini coy kita menuju ke sana ada batu deh kalau nggak salah ada batu disini ada batu besar ya nah ini dia nih ini dia coy batunya kalian tandai aja batu ini dan kalian mancing di depan sini nih kalau di tuh ada orang mancing kan kalau di valpore sini nggak ada batasan kayak di kampong tadi cuy dan umpannya gua saranin sih pakai daging ya atau kalian bisa juga pakai yang warna kayak warna wortel ya kita mancing aja disini kita coba nih mancing pertama gua dapet apa black ember ya dapet apa pokoknya eh palu brengken ya pasti pasti berdapat palu brengken nih kalian liatin ya mancing yang pertama setelah sekian lama pasti gua dapet palu brengken disini coy kita coba nah ini red tilapia nih ini red tilapia ya kita coba angkat dulu coy red tilapia nih semoga ya semoga dapet red tilapia come on come on come on come on bang bang nah kan dapet red tilapia dan brengken hammer karena udah lama banget nah jadi si barnya baru untuk mendapatkan koi mirip sama red tilapia nggak beda jauh cuy dan perlu diingat untuk mendapatkan ikan koi itu bisa otomatis dan bisa juga manual kalau misalnya kalian lagi nyantai udah nggak ada misi itu bisa mending manual aja tapi kalau misalnya kalian nggak santai hidup kalian nggak santai buru-buru otomatis aja coy otomatis aja juga bisa bisa ditinggalin kan bisa ditinggalin kemana-mana kalau mancing ini bisa kita tinggalin tapi untuk dipalpores ini agak sedikit bahaya kita dapet tilapia lagi kita coba angkat dan sebelum ngedapetin ikan koi kalau misalnya kita mancing di apa di palpores ini di tempat ini kita harusnya ngedapetin ikan yang mirip ikan cupang dulu cuy ikan cupang yang mirip ikan cupang itu warnanya biru kalian bakal ngedapetin ikan itu dulu sebelum kalian ngedapetin koi itu pasti coy itu pasti kalian pasti ngedapetin ikan itu dulu nah jadi segitu aja tips dari gua untuk ngedapetin ikan koi kalau misalnya kalian punya yang lainnya informasi-informasi yang lain tentang cara ngedapetin ikan koi buat kalian udah dapet silahkan langsung aja dikulos ditulis di kolom komentar di bawah ya gue tunggu komen-komen dari kalian semua coy oke lah jadi segitu aja coy buat pembahasan video kali ini semoga video kali ini bermanfaat buat kalian tonton nah kalau menurut kalian video kali ini bermanfaat jangan lupa bantu gua share ke temen-temen atau ke media sosial kalian coy jangan lupa juga buat like video ini supaya gua semangat bikin video-video selanjutnya dan buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tulisan langgaran atau subscribe yang ada di bawah video ini coy hidupin juga loncengnya supaya setiap gua upload video selanjutnya bakal ada pemberitahuan ke HP lu masing-masing coy oke jadi sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video-video gua selanjutnya wassalamualaikum nama gua Prabu selamat menikmati selamat menikmati